Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah resmi menjalankan prosesi lamaran di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta dan disiarkan secara langsung di stasiun televisi swasta RCTI pada Sabtu 13 Maret 2021. Namun tayangan itu mendapat protes dari aktivis yang tergabung dalam Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran karena merasa tidak ada manfaatnya bagi kepentingan umum dan tidak pantas semena-mena menggunakan frekuensi publik dengan siaran langsung di stasiun televisi. Para aktivis itu telah menyampaikan protesnya kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Menanggapi hal itu, KPI menyatakan akan bertanya kepada lembaga penyiaran apa manfaat program tersebut bagi kepentingan umum karena Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Pasal 11 menyebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik. KPI juga bilang bahwa sebelum menayangkan suatu acara lembaga penyiaran tidak diatur secara eksplisit harus meminta izin kepada KPI. Kisah cinta Aurel dan Atta memang terus menjadi sorotan setelah mereka membahas tentang rencana pernikahan. Bahkan sempat ada yang menyebut bahwa hubungan mereka hanya pura-pura atau settingan. Menanggapi hal itu, Ashanti sebagai ibu sambung Aurel menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar. Hal itu dia ungkapkan saat menjawab pertanyaan dalam program wawancara di podcast milik Deddy Kobusier. Ashanti kemudian bercerita mengenai awal mula kedekatan Aurel dengan Atta Halilintar. Bahwa pertemuan keduanya bermula karena pelasaan saling tidak suka satu sama lain. Terus mereka buat konten bareng karena Ashanti buat konten sama keluarganya Atta. Hingga akhirnya hubungan Aurel dan Atta berkembang jadi hubungan percintaan. Sebelumnya, Atta Halilintar melamar Aurel Hermansyah dalam kejutan makan malam perayaan ulang tahun Aurel yang ke-22. Hari bahagia itu dirayakan di atas sebuah kapal di tengah laut. Momen bahagia itu diabadikan Atta lewat video yang diunggah di kanal Youtubenya pada Senin 13 Juli 2020. Usai makan malam, Atta kemudian memberikan hadiah cincin kepada Aurel sebagai bukti keseriusan cintanya pada putri Anang Hermansyah dan Kris Dayanti itu. Terekam dalam video, Aurel menyatakan tidak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu dari sang kekasih. Aurel mengatakan Atta mengajaknya makan malam ke atas kapal dengan gaya yang manis dan kemayu jauh dari sosok Atta yang dikenal banyak orang. Aurel atau akrab dipanggil Loli lahir di Jakarta pada 10 Juli 1998 dengan nama lengkap Titania Aureli Nur Hermansyah. Dari pernikahan Anang Hermansyah dan Kris Dayanti Aurel punya adik laki-laki bernama Azriel Hermansyah. Setelah orang tuanya bercerai, Anang menikah dengan Ashanti dan dikaruniai dua anak bernama Ashri dan Ashia. Karena sekeluarga inisial namanya A, maka mereka pun sering disebut keluarga Asics atau Asics. Sedangkan Kris Dayanti menikah dengan Raul Lemos dan melahirkan dua adik tiri bagi Aurel yaitu Amora dan Callum Lemos. Aurel diketahui berkuliah di Bina Nusantara University International Jakarta dan mengambil jurusan kuliah bisnis. Ia mengawali karirnya sebagai penyanyi dengan merilis album pertamanya Tanpa Bintang di tahun 2010. Lalu ia merilis beberapa single lagu seperti Dimarahin Tuhan, Salam Ya Ramadhan, Susah Jatuh Cinta, Pilihlah Aku dan Cinta Surga. Selain bernyanyi, Aurel juga pernah menjajal dunia DJ di tahun 2017 dan juga pernah bermain dalam drama Indonesia berjudul Romantini. Kini Aurel fokus pada kesibukannya sebagai YouTuber dan pebisnis. Ia sudah memiliki YouTube channel dengan lebih dari 3 juta subscriber dan bisnis kosmetik bernama Aurel Loli Cosmetics by Aureli dan juga bisnis kuliner yang ada di kota Malang. Sedangkan Atta Halilintar memang sejak awal dikenal sebagai seorang YouTuber dan pebisnis sampai ia dinobatkan sebagai king of YouTuber di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara. Pria bernama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar ini lahir di Dumai, Riau pada 20 November 1994. Dari pasangan Halilintar Anovial Asmit dan Lenggogeni Farouk. Atta adalah anak pertama dari 11 bersaudara. Keluarga ini memiliki julukan Gen Halilintar. Mereka terkenal setelah sang ibu menulis buku yang menceritakan perjalanan hidup keluarga Halilintar berjudul Kesebelasan Gen Halilintar My Family My Team pada awal 2015. Sejak masih SD, Atta sudah pandai berbisnis yang dituruni dari kedua orang tuanya. Sambil bersekolah, ia mulai mencoba berbisnis mulai dari jual makanan sampai mainan anak-anak. Dan di usia 11 tahun, Atta mulai membuka bisnis jualan kartu perdana. Sukses jualan kartu perdana, ia mulai merambah bisnis lain, yaitu jualan kendaraan bekas dan lagi-lagi menuai sukses. Kemudian Atta mencoba bisnis lainnya lagi, yaitu jualan smartphone asal Cina. Dan dari bisnisnya ini, Atta sukses meraih untung hingga 1 miliar rupiah. Kini Atta Halilintar diketahui mulai merambah dunia hiburan. Ia pernah bermain dalam sejumlah film, salah satunya Belok Kanan Barcelona. Kemudian juga menjadi seorang presenter dan bintang iklan untuk sejumlah produk komersial. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang kisah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat, hanya untuk Anda. Saya Cori Olivia, Tagar TV.